Segera kita bergabung dengan reporter VOA, Gandhira Pratama di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Los Angeles, Gandhira. Gandhira, ini siapa saja yang menang? Kita langsung aja ya. Ini siapa saja yang menang di ajang Oscar pada tahun ini? Silahkan, Gandhira. Halo, apa kabar? Saya masih berada di Hollywood Ball Company, tepatnya di luar Dolby Theater yang Anda bisa lihat di belakang saya. Dan yang pemenang di tahun ini itu sudah diperkirakan akan menang. Sebagai contoh ada Everything Everywhere All At Once yang merubut piala yang paling bergensi dan paling diakui yaitu Best Picture. Selain itu, Best Actress Michelle Yeoh menore sejarah sebagai aktris keturunan Asia pertama untuk menerima penghargaan Oscar Best Actress. Selain itu, aktor lawan main Jamie Lee Curtis dan juga Koh-Hui Kwon menang Best Supporting Aktor dan Aktris untuk film Everything Everywhere All At Once. Dan juga piala Best Director juga akan dibawa pulang oleh The Two Daniels, Daniel Kwon dan Daniel Steiner, yaitu direktur dan juga penulis film Everything Everywhere All At Once. Sedangkan Best Actor dimenangkan oleh Brandon Fraser yang memerangkan di film The Whale, dan ini pertama kali dia menerima nominasi dan juga menang piala Oscar. Selain itu juga ada Best Costume Design yang Root Criter Designer untuk Black Panther menang Best Costume ini dengan kostum yang sangat sci-fi, tapi juga tetap terasa tradisional ya. Dan ada juga All Quiet On The Western Front yang menang banyak sekali piala Oscar tahun ini, termasuk Best International Feature Film, Best Production Design, Best Cinematography, Best Original Music. Dan Bollywood menggencang Hollywood setelah penampilan penemenang 2023 Oscar's Best Original Song, Natu, Natu, oleh penyanyi Rahu Sapligen dan juga kalah Byrava. The Whale Theater bersorak gembira dan memberi standing ovation untuk penyanyi ini. Gandira, ini menang sekali ya tadi ada Brandon Fraser juga menang, ini aktor lawas juga yang akhirnya menang. Lalu kalau tadi berbicara ada film, pasti juga ada original soundtrack juga, tadi ada menyebut ada Natu, Natu. Nah ini mengenai penampilan Natu, Natu, siapa saja yang juga tampil di panggung Oscar pada malam ini, Gandira? Ya, jadi akhirnya setelah beberapa minggu spekulasi apakah Lady Gaga akan tampil atau tidak, akhirnya Lady Gaga juga tampil lagu Hold My Hand, yaitu salah satu lagu yang juga menerima nominasi untuk Best Original Music. Dan pakaiannya simpel sekali, cuman kaos dan juga jeans. Selain itu juga ada Rihanna yang membawakan lagu Live Me Up, yaitu lagu untuk soundtrack Black Panther, dan semuanya sangat bersemangat untuk nonton Rihanna tampil karena dia baru saja kembali tampil setelah melahirkan anak pertamanya. Selain itu juga ada lagu This Is A Life, yaitu kolaborasi antara aktris penerima Oscar nomination for Best Supporting Actress, dan juga David Byrne, yaitu penyanyi legendaris Talking Head, dan band Indie Experimental Sunlocks. Selain itu juga ada bintang rock and roll Lanny Kravitz yang tampil di bagian In Memoriam Oscars, untuk memberi tribut kepada anggota Academy members yang meninggal dunia. Baik, Gandira, tadi ada penampilan dari Lady Gaga dan Rihanna juga, walaupun mereka juga akhirnya kalah dari original soundtrack Natu-Natu begitu ya. Dan juga tadi Anda menyebut juga mereka tampil dengan kostum yang begitu menarik, dan biasanya di Oscar ini juga selain juga kostum ini juga ada goodie bag nih ya, yang orang-orang juga penasaran isinya apa. Lalu bagaimana nih Gandira dengan Oscar goodie bag pada tahun ini? Apa saja yang bisa Anda bongkar, apa yang menarik di dalamnya? Iya, jadi semua peraih nominasi Oscars akan menerima goodie bag. Dan tas ini dicirikan oleh kemewahan dan juga keragaman hadiah-hadiah tersebut, seperti pengalaman di lokasi terpencil, tepi mewah, ada makanan gourmet premium, operasi kosmetik, dan lain-lainnya. Dan kabarnya bisnis harus bayar 4 ribu dolar hanya untuk membuat bisnis atau produk mereka ke dalam tas tersebut. Dengan harapan paparan selebriti akan meningkatkan reputasi produk mereka. Namun tidak ada jamin bahwa selebriti tersebut akan menggunakan produk mereka atau memberi sapaan. Nah tahun ini nilai tas itu melebihi 100 ribu dolar atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan ada banyak isinya termasuk sebidang tanah di Australia, liburan mewah ke Kanada, dan juga pulau di Itali, operasi sedot lemak, dan layanan restorasi rambut. Menarik ya, ini biasanya kalau ada goodie bag souvenir itu isinya hanya makanan atau yang lain-lain, ini ada tanah di Australia hingga operasi sedot lemak, ini luar biasa sekali ya. Lalu Gandhira, ini biasanya kalau ada pesta, setelah itu ada after party. Nah ini setelah Oscar, ada gak event-event lain yang terkait dengan Academy Awards pada malam ini? Ada dong. Jadi peserta Oscars akan menuju ke Governor's Ball, yaitu the official after party untuk di Oscars. Dan di sana pemenang piala Oscars bisa mencantumkan nama mereka ke piala yang mereka terima di ajang Oscars. Dan malam ini akan, makanan akan disediakan oleh world-renowned chef, yaitu Wolfgang Puck, yang sudah melayani makanan-makanan untuk Academy Awards selama 29 tahun terakhir. Dan makanan tahun ini enak sekali sepertinya. Seperti ada salmon yang berbentuk Oscars, ada juga coklat, dan juga koktel bertaburan emas. Wah, ini menarik sekali makanannya. Gandhira, terima kasih atas laporan Anda. Selamat menikmati lagi malam Oscar, ini sudah pukul setengah tiga begitu ya di sana. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas waktunya.